Hai guys, selamat datang di podcast kita Kali ini aku dan teman-temanku, Nia dan Tio Akan ngobrol santai tentang tantangan dan peluang nih Dalam banyak hal Mungkin bagi kalian yang bingung mau ngapain Mending dengerin podcast kita yang pastinya bermanfaat Yuk guys Guys, lagi sibuk ngapain nih? Sibuk merenung Kenapa? Gak tau sih, kayak kawetir aja sama kedepannya mau gimana Banyak aja masalah yang datang Yaudah sih, sabar aja Namanya juga hidup, pasti banyak tantangan Tantangan tuh sebenernya gak selalu negatif kok Dari situ ada juga positifnya Di masa ini tantangan semua orang hampir sama Yaitu kesulitan dalam segala bidang Terutama politik dan ekonomi gak sih? Iya bener Karena pandemi ini banyak masyarakat Indonesia mengalami krisis ekonomi Karena tidak bisa bebas pekerja kayak sebelumnya Bahkan ada yang harus di PHK dari pekerjaannya Ini termasuk tantangan sih menurut aku Tantangan dalam bidang politik kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Dalam memberikan jaminan dan bantuan Saat ini masyarakat menggantungkan hidupnya pada pemerintah Hal ini juga merupakan tantangan bagi Indonesia Sama halnya pada saat demokrasi terpimpin Adanya G30 SPKI yang memakan banyak korban Membuat rakyat takut dan tidak bisa melakukan apapun Masyarakat hanya harus patuh terhadap ketetapan yang ditetapkan oleh pemimpin saat itu Yang mengakibatkan rasa tidak terima Sehingga keadaan menjadi kacau Eh, tapi di sisi lain ada peluang yang bisa diambil dari tantangan-tantangan tersebut Dari pemerintahan demokrasi terpimpin ini Berhasil menyelamatkan NKRI dari masalah perpecahan Di antara pemimpin dan dari pandemi Kita belajar bahwa masyarakat Indonesia saat ini Harus bisa menciptakan peluang dari tantangan saat ini Yaitu pandemi Dan pada saat demokrasi terpimpin Dengan cara bahu-membahu untuk saling percaya Dan tidak menyalahkan siapapun atas terjadi kondisi saat ini Pandemi bisa selesai jika masyarakat dan pemerintah bisa bekerja sama Sehingga kekacauan ini akan segera berakhir Ternyata tantangan dan peluang waktu demokrasi terpimpin Sama masa pandemi sekarang hampir sama ya Eh, kalau nggak ada pandemi gini Pasti sekarang kita bisa di sekolah ya Bisa jalan-jalan, nggak suntuk di rumah aja kan jadi malas Bahkan orang tuaku pun juga ikut di PHK Dan sekarang mereka lagi merintis perusahaan Ngomongin tentang perusahaan nih Sekalian ngasih tau buat semuanya Kalau dalam perusahaan itu harus dikerjakan secara matang Salah satunya akuntansi Tepatnya persamaan dasar akuntansi Emangnya apa sih persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi itu sebuah hubungan antara hutang, harta, dan modal Dari perusahaan karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan Oh gitu Aku baru tau persamaan dasar akuntansi ada hubungannya dengan hutang, harga, dan modal Kemarin aku sempet baca di koran dijelaskan konsepnya juga Tapi aku lupa apa aja Kamu baca korannya nggak kemarin? Koran yang kemarin ya Aku juga sempet baca sama ayahku Konsep persamaan dasar akuntansi itu Harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan Utang adalah kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan kepada pihak lain Karena melakukan pinjaman Dan modal adalah hak memilik dana atau pemegang saham atas harta perusahaan Dalam penghitungan transaksi keuangan menggunakan persamaan dasar ini Ada 2 hal yang perlu kamu ingat Yaitu pendapatan dan biaya Kedua hal ini akan mempengaruhi besarnya modal Jika pendapatan naik, maka modal akan naik Sementara jika biaya naik, modal akan turun Lah, itu tadi transaksi keuangan Kalau contoh pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi Gimana? Oh, jadi gitu Ternyata dalam sebuah perusahaan itu Akuntansinya dikerjakan secara matang ya Hampir semua perusahaan di Indonesia mengalami penurunan peminat lho Karena hal ini Selain itu, sekarang banyak persaingan antara perusahaan Dan pasti sulit buat perusahaan baru yang lagi cari peminat Terus gak punya peluang gitu dong buat berkembang Pengasal mau berusaha dan punya growth mindset Misalnya, perusahaan orang tua kamu lagi buka lawangan pekerjaan Dan menuntut untuk punya keterampilan yang mumpuni di bidangnya Dan melamar ada 50 orang Tapi mempunyai keterampilan yang dibutuhkan cuma ada 20 orang Jadi peluangnya adalah 20 per 50 yaitu 40% dari jumlah pelamar Gini kan rumusnya PA sama dengan NA per NS Nah, dari pelamar-pelamar yang punya keterampilan itulah Yang bisa buat perusahaan jadi berkembang dan maju Mereka dan kita juga harus punya growth mindset Yang membuat kita semua bisa melihat tantangan sebagai hal yang bisa diselesaikan Bukan sebagai hal yang negatif dan selalu jadi keluhan Kalau kata anak muda, jangan kebanyakan sambat Apalagi sekarang udah mau maju Kita bisa akses berbagai informasi bahkan dari luar negeri Ya, karena perkembangan IPTEC Menurutku perkembangan IPTEC ini bermanfaat banget sih di segala bidang Apalagi saat pandemi kayak gini Semuanya serba online Tapi semua ada sisi positif dan negatifnya dari kemajuan IPTEC ini Misalnya aja di bidang sosial budaya Kita bisa memiliki pola pikir yang baik Tapi negatifnya karena banyaknya informasi Kita bisa terpengaruh budaya luar Misalnya konsumtif dan hedonisme Tunggu deh Kenapa bisa nyamul ke pola pikir Karena perkembangan IPTEC menciptakan banyak informasi yang bisa kita akses Kita bisa melihat setiap permasalahan dari sudut pandang yang berbeda Dari informasi-informasi yang tersedia Dan dari sini kita bisa belajar mengolah informasi tersebut Apakah bisa diterima atau tidak Jika kita bisa menerima maka pikiran informasi tersebut akan masuk ke dalam pikiran kita Menurut kalian kemajuan IPTEC berpengaruh ke dalam persatuan Indonesia enggak sih? Pastinya Menurutku dengan adanya IPTEC bisa berpengaruh positif dan juga negatif Contohnya Kita bisa akses segala informasi dengan mudah Dan hal ini bisa mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia Selain itu Kita juga bisa bersatu dengan masyarakat yang berbeda suku Hanya dari media sosial Ini bisa buat hubungan masyarakat di Indonesia menjadi rukun Cara berkomunikasi dengan seluruh rukun Indonesia Latmedsos Dan adanya komunikasi yang baik diantaranya Maka rasa persatuan kita bisa meningkat Tapi tantangannya Jika tidak digunakan sesuai aturan dan berlebihan Maka akan menciptakan kejadian baru di dunia maya Sehingga akan banyak ancaman yang ditemui Dan hal lainnya seperti Unturnya sikap gotong royong Yang bisa mengakibatkan kurangnya toleransi Dan banyaknya konflik yang terjadi karena tidak punya fundasi yang kuat Ini juga berpengaruh pada renggangnya hubungan masyarakat di Indonesia Yang penting sih kita semua harus bisa menemukan peluang Peluang dari setiap kesempatan yang ada Nah Karena ada kemajuan ITEC ini Kita bisa menemukan cara untuk keluar dari zona nyaman kita Dengan cara cari kerja misalnya Zaman sekarang cari kerja tuh susah Kalau gak pinter dan teliti waktu melamar Banyak perusahaan yang jadi pekerja yang punya soft skill Karena ini penting banget buat sekarang ini Supaya bisa mengikuti perkembangan zaman yang penuh dengan tantangan Dalam membuat surat lamaran pekerjaan Kita juga harus teliti di kebahasaannya Semuanya harus diperhatikan Karena seringkali banyak terjadi kesalahan Di kebahasaannya Selain itu saat melamar juga harus menyertakan CV Atau daftar riwayat hidup Di dalam CV ini kita harus mempromosikan diri kita Supaya perekrut tahu diri kita sebenarnya Dan nantinya akan tertarik Di CV nanti kita juga harus memilih diksi yang tepat Dan kalimat yang mudah dipahami Ini bisa jadi peluang buat kita loh Hmm ada gak sih pekerjaan yang gak perlu surat lamaran Hmm ada sih kayaknya Tapi menurutku ini bukan pekerjaan sih Lebih ke melayani Menjadi biarawan atau biarawati ya gak sih Aku juga kurang tahu sih Coba nanti aku tanya omku deh Dia kan biarawan Aku sih sebenarnya tertarik Tapi aku belum siap tantangan yang harus dihadapi Apalagi sekarang Apa tantangannya? Menurutku yang paling utama ya diri sendiri Aku siap apa enggak Selain itu kemajuan zaman Banyaknya teknologi dan perkembangan di segala bidang Membuat dunia lebih berwarna Dan hidup daripada sebelumnya Semua orang ingin hidup enak dan bahagia Bisa menikmati dunia tanpa batas Termasuk calon biarawan-biarawati kayak aku gini Tantangan pasti ada peluangnya dong Yaitu bisa merasakan Hidup serupa dengan Tuhan Dengan hidup sederhana Bisa bersatu dengan Tuhan Dengan cara masuk dalam doa Dan yang paling utama Mereka akan mendapatkan kedamaian selama hidupnya Ya inilah hidup Dalam setiap hal pasti ada tantangan yang harus dihadapi Dan peluang yang harus diambil So from our talking today About challenge and opportunities Do you want to take an opportunity Or challenge Or maybe bad I think I should study more about this I have the words of motivation To motivate all of you When things do not go your way Remember that every challenge Every adversity Pountains within it The seeds of opportunity and growth A challenge is an opportunity To prove your ability To yourself and others Must never reach the level of achievement Of which they are capable Because they don't challenge themselves enough Thanks for your motivation guys I think failure is the latest success Wah seru ya Keberan kita hari ini Kayaknya kena banget ke hati Semoga pesan dan informasi yang kita sampaikan Bisa sampai ke pendengar setia kita Aku kumamah kili teman-temanku Sangat berterima kasih dan minta maaf Tetap semangat ya guys Sampai jumpa 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 Terima kasih.